Panglima TNI, Marsikal TNI Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz mengunjungi Pondok Pesantren Subulul Huda Matiun, Jawa Timur. Kunjungan ini dalam rangka silaturahmi sekaligus melihat aktivitas pesantren dalam menerapkan protokol pencegahan COVID-19. Panglima dan Kapolri melihat langsung aktivitas Pondok Pesantren yang sudah termasuk Pondok Pesantren Tangguh dalam menerapkan protokol pencegahan COVID-19 kepada para santrinya. Panglima TNI Hadi Cahyanto dan Kapolri Idam Aziz didampingi Gubernur Jawa Timur Kofi Faidar Palawangsa beserta Pangdam Lima Brawijaya, Majian TNI Widodo Irwansyah memberikan bantuan langsung berupa masker untuk dibagikan kepada seluruh santri dan masyarakat sekitar Pondok Pesantren. Sehingga apa yang sudah dilaksanakan di sini adalah sesuai dengan protokol kesehatan. Kita lihat seluruh santri di sini selalu menggunakan masker kemudian selalu menjaga jarak dan insya Allah tiap hari juga mencuci tangan paling tidak lima kali sehari mencuci tangan. Jadi apa yang sudah dilaksanakan dan yang disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren saya minta tetap dipertahankan dan juga memberikan penularan kepada masyarakat.